Intro Scene awal film memperlihatkan sebuah tabrakan mobil di jalan yang sepi Tak lama kemudian, salah satu pengemudi langsung keluar dari mobil dan ingin meminta pertanggung jawaban dari orang yang menabraknya Saat dia tengah memotret nomor plat mobil, orang yang menabraknya tadi tiba-tiba menikamnya dan langsung membunuhnya dengan sangat sadis Esok paginya kita diperlihatkan seorang polisi bernama Taesuk sedang dalam perjalanan menuju TKP Namun karena macet, perjalanannya pun menjadi terlambat Dari dalam mobil, Taesuk sengaja melihat para gangster yang berada di depan tempat kasino Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang bos gangster yang sedang berlatih tinju Bos gangster itu bernama Dong So Dia adalah ketua gangster kelas kakap yang menguasai semua wilayah di kota itu Tak lama kemudian, datang orang kepercayaan yang bernama Oseo Dia segera memberitahu jika Taesuk sedang membuat kekacauan lagi di tempat bisnisnya Mendengar hal itu, Dong So pun menghentikan latihannya Dong So lalu menghubungi Hobong, seorang komandan kepolisian untuk menghentikan Taesuk Yang sedang membuat kekacauan Singkat cerita, sampailah Taesuk ke TKP tempat pembunuhan di malam itu Dalam penyelidikannya, Taesuk melihat sebuah goresan di bagian belakang mobil Taesuk lalu memanggil rekan timnya yang bernama Seo Jin Dan memperlihatkan goresan di mobil tersebut Saat melihat goresan itu, mereka menyimpulkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan yang sama persis dengan kejadian sebelumnya Pelaku selalu menabrak mobil korban dari belakang sebelum menghabisinya dengan sadis Sin beralih ke Dong So yang sedang menyelesaikan masalah dengan saingan bisnisnya yaitu Sang Do Sang Do adalah seorang ketua gangster yang menginginkan sebagian wilayah kekuasaan Dong So Meski begitu, Dong So masih memperlakukan Sang Do dengan baik Oseong yang tidak terima bosnya diperlakukan seperti itu Ia pun langsung memerahi Sang Do Namun orang kepercayaan Sang Do yang bernama Monsik Terlihat ikut campur dan hampir terjadi perkelahian di antara mereka Melihat hal itu, Dong So langsung menghajar Oseong agar tidak membuat keributan Dong So juga mencabut gigi Monsik dan memasukkannya ke dalam gelas anggur Dong So kemudian menyuruh Sang Do untuk meminum anggur tersebut Setelah itu, Dong So mengajak Sang Do untuk berdamai dan tidak lagi saling mengganggu atas wilayah kekuasaannya masing-masing Di sisi lain, para polisi sedang rapat untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi Dari hasil rapat itu, Hobong menyimpulkan bahwa motif pembunuhan ini adalah perampokan Namun Taesuk membantahnya Dia memberikan bukti dan menyimpulkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan berantai Dari bukti yang ditemukan Taesuk, sebelum melakukan aksinya Sikopet itu selalu menabrakan mobilnya dan membunuh korbannya dengan pisau yang sama seperti kasus-kasus sebelumnya Tapi pendapat Taesuk selalu ditolak oleh Hobong Hal ini membuat Taesuk memilih untuk menyelidiki kasus ini sendiri Scene berganti ke Dong So yang akan pulang Di tengah perjalanan tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang oleh seseorang Dong So pun segera turun dari mobilnya Tanpa Dong So sadari, ternyata orang yang menabraknya adalah Kang Kyung Seorang psikopet pembunuh yang terlihat di awal film Dong So yang tidak ingin memperpanjang masalah Ia pun menyeru Kang Kyung untuk segera pergi Namun saat Dong So akan masuk ke mobil Tiba-tiba Kang Kyung langsung menikamnya dari belakang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena kejadian itu, Dong So akhirnya dilarikan ke rumah sakit Beruntungnya dia berhasil selamat setelah dioperasi Bersamaan dengan itu, semua anak buah Dong So yang salah paham Mereka pun akhirnya menyerang markas Sang Do Mereka mencurigai bahwa Sang Do adalah otak dari penusukan bosnya Sementara itu terlihat Kang Kyung yang berhasil lolos ke sebuah tempat sepi Di dalam mobilnya, dia lalu menjahit luka tusukan yang ada di dadanya Keesokan harinya, Dong So yang telah sadar kemudian memanggil Oseong Dia memberitahu bahwa penusukan itu bukan Ula Sang Do Tak lama setelah itu, Taesuk tiba-tiba datang untuk menjenguk Dong So Taesuk bahkan menertawakan Dong So yang hampir dibunuh oleh psikopek Kejadian itu rupanya berpengaruh besar terhadap kekuasaan Dong So Akibat kejadian itu, para gangster lain mulai berani merebut kekuasaannya Setelah menemui Dong So, Taesuk akhirnya pergi dan mulai menyelidiki mobil Dong So Dan benar saja, Taesuk melihat goresan di belakang mobil Dong So Sama persis dengan kasus pembunuhan sebelumnya Taesuk pun melaporkannya pada hobong atasannya Kecerigaan Taesuk ini mulai diterima setelah mengetahui psikopek itu hampir membunuh Dong So Mereka berdua menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan acak yang tidak melihat siapa korbannya Saat Dong So berada di rumah sakit, ternyata diam-diam Sang Do sudah mengambil sebagian wilayah kekuasaannya Meski terlihat tenang, namun Dong So sangat marah mengetahui kenyataan itu Suatu malam Kang Kyung menargetkan seorang pengemburi truk yang sedang menelpon di jalan Setelah membunuh pengemburi truk, Kang Kyung pun langsung pergi dan membawa mobil truk tersebut Namun di dalam truk itu, masih ada teman si pengemburi yang baru saja bangun tidur Kang Kyung pun langsung membunuhnya dan tak sengaja menjatuhkan pisaunya ke jalan Scene berganti kepada Dong So yang menyewa pelukis sketsa wajah Setelah sketsa itu selesai, dia mulai menggerakkan semua anak buahnya untuk mencari orang yang menikamnya Tak lama kemudian, Tae Sook datang lagi menemuinya untuk mendapatkan informasi Tae Sook juga mengajak Dong So untuk bekerja sama menangkap psikopat itu Namun tawaran itu langsung ditolak oleh Dong So, karena ia menginginkan psikopat itu mati di tangannya Malam harinya, Oh Seong memberikan pisau Kang Kyung yang ditemukannya di jalan Oh Seong juga membawa mobil Kang Kyung ke markas untuk diselidiki Dong So lalu menghubungi Tae Sook untuk bertemu di markasnya Disana mereka berdua sepakat untuk bekerja sama dan menangkap si pembunuh berantai itu Kini Tae Sook mendapatkan titik terang wajah Kang Kyung setelah mendapatkan sketsa wajahnya Namun sebelum memulai penyelidikan, Dong So menyuruh Oh Seong untuk membunuh Sang Do terlebih dahulu Karena telah mengambil wilayah dan investornya Rencananya itu berjalan dengan lancar dan berhasil membunuh Sang Do Dengan menancapkan pisau milik Kang Kyung di tubuhnya Keesokan harinya, Tae Sook datang ke tempat Dong So dan langsung menghajarnya Ternyata Tae Sook sudah mengetahui rencana Dong So untuk membunuh Sang Do Setelah itu Dong So pun mengaku bahwa dia telah membunuh Sang Do Mendengar hal itu Tae Sook berjanji akan menangkap Dong So jika berhasil menangkap Kang Kyung Seluruh kota menjadi gempar usai kematian Sang Do Karena kepolisian yang tidak bisa memecahkan kasus itu, bahkan para intel pun sampai turun tangan Kini mereka telah mengambil alih penyelidikan kasus pembunuhan itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!